Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang akan maju untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta paslon bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten di NTT pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan proses Pilkada Berintegritas yang bertajuk Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berlangsung di Aula Gedung DPD Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan tersebut KPK juga mengekspos laporan harta kekayaan semua calon kepala daerah di NTT yang telah dilaporkan. Penasihat KPK Budi Santoso mengatakan dari sisi pencegahan, unsur penting yang perlu mendapat perhatian terkait era potensi korupsi meliputi perencanaan APBD pengadaan barang dan jasa serta perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Penasihat KPK juga menegaskan ke depannya, para pasangan calon yang terpilih nantinya akan diverifikasi keuangan lebih ketat dan cermat dari KPK. KPK juga meminta kepada masyarakat jika mengetahui para calon kepala daerah yang nantinya terpilih dan tidak melaporkan harta kekayaan seperti hotel, restoran dan lain sebagainya agar segera melaporkan ke pihak KPK. Masukan-masukan kalau misalnya dari teman-teman media tahu ini punya hotel di mana, ini punya diskotik atau punya restoran atau kafe di mana yang dilaporkan dan sebagainya juga KPK butuhkan. Oleh karena itu proses ini menjadi penting karena alasan-alasan itu sebenarnya. Jadi kita paham bahwa teman-teman di media ini informasinya butuh hal seperti ini jauh lebih banyak dari kita yang di KPK. Selain itu KPK juga merincikan sejak periode 2004 hingga 2018 terdapat sebanyak 103 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Di antaranya 84 kasus korupsi gubernur, bupati dan wali kota. Dari Kupang, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!